Oke, Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini, kita kedatangan tamu dari XR7 Nih nih, yang terbaru nih Dan ada logonya di sini juga nih Keren ya, ntar Nah, ini kita tekan selektor LED powernya di sebelah sini Keren sih, XR7, bukan CR7 ya Kalau CR7, Cristiano Ronaldo Nanti kalah lagi sama Messi Ya, kita nggak bahas bola Kita bahas mixer dari XR7 Seperti apa fiturnya Ini intronya guys Ya, kalau tampilan ini Kece banget ya Dari tombol-tombolnya memang Semua dikasih warna putih Karena identik warna putih gini juga ya Di samping kiri kanan ini pun juga Lisnya lis, warna putih Kalau bahan material, teman-teman tanya Ini sudah pasti full besi Dari depan, samping kiri kanan Dan yang di belakang ya Semuanya full besi Fiturnya apa saja? Yang pertama untuk Phantom-nya per channel ya Di setiap channel-nya sudah ada Phantom Kemudian di bagian mic line Di sini teman-teman menggunakan jack XLR saja Jadi bukan jack multi Kemudian di bagian bawah ini line Ini menggunakan jack Akai Sama buat dengan mic-nya juga Cuma dia pisah Antara jack XLR atau TRS atau Akai ya Kemudian di bawah ini ada insert Insert-nya juga per channel Oh ya, sorry Saya belum jelasin Untuk XR7 ini Yang kita review ini Premiere 8 Saking antusiasnya ya Mohon maaf Jadi untuk seri Premiere ini Ada 3 tipe Yang kita review ini Premiere 8 Ini 8 channel Ada Premiere 6 6 channel Dan Premiere 4 4 channel Nah kalau bedanya Hanya beda channel-nya saja ya Di input mic-nya seperti ini Lanjut kita bahas Yang di knob masing-masing Di setiap mic line Saya jelasin di mic number 4 saja ya Biar teman-teman ada gambaran sendiri Di bawah sini ada gain Knop-nya Knop warna putih Kemudian ada tombol 100Hz Ya Ini biasa dipakai Buat low card aja biasanya Kemudian ada high filter Ya Dan middle frequency Ya Low frequency Jadi untuk tone-nya ada 4 Atau equalizer-nya ada 4 High frequency Middle frequency Dan low frequency Ini campur dengan middle dan low Dan aux-nya ada 4 1, 2, 3, 4 Nah aux-4 ini harus Ngalah salah satu Dengan efek Jadi kalau teman-teman Pakai di aux-4 Berarti efeknya akan mati Seperti itu ya Kemudian yang bawah Ini adalah balance kiri-kanan Seperti biasa Cuma beda knob-nya Semuanya warna putih Jadi teman-teman Nggak ada gambaran sendiri Dibedain ya Antara high, mid, low Dan aux-nya juga dibedain Supaya teman-teman Paham untuk Oh ini fungsinya apa Kalau di XR7 Ini memang Semuanya dijadikan sama Karena tampilannya Juga beda ya Kalau kita dicampurin Sama yang warna-warni Ini jadi Kayak mainan Bukan mixer lagi Menurut saya ya Karena memang identiknya Warna putih Seperti itu Kemudian Di setiap mic line Ini ada tombol mute Di bawahnya ini Ada tombol PFL Buat monitor Atau buat Headphone ya Ada mix Atau main out-nya Kemudian ada Group-nya ada 2 Di setiap group-nya Ini volumenya Feather 1-1 Dan untuk Feather-nya ini Semuanya 60mm Ya panjangnya nih Panjangnya sini 60mm ya Kita jelasin yang di atas Group outputnya Ada 2 1-2 Insertnya ada disini Ada 4 1-2-3-4 Ada foot switch Terus Aux outputnya Di sebelah sini Ada 4 juga Aux 1-2-3-4 Di bagian sini Ada font Dan monitor Nah monitor ini Khusus yang buat Tombol PFL ya Meskipun dia Tidak ada Volume sendiri Kemudian disini ada Mix out atau main out Menggunakan jack XLR Disini semua menggunakan Jack Akai Kemudian disini Ada input RCA Ini buat Masuk ke handphone Volumenya di sebelah sini Ya USB volume Kemudian ada Rack output Ambil dari RCA ini Di bawah sini Ada Efek 199DSP Digital Multi Effect Kemudian ada 2 display Ini display pertama Ini menampilkan Efek Kemudian display yang kedua Ini menampilkan Soundcard USB Atau flash disk Ataupun bluetooth Semua teman-teman Bisa lihat disini Dan mixer ini Juga sudah bisa Dihubungkan ke laptop Caranya Tinggal beli aja Kabel USB to USB Masukin ke sini USB portnya ya Dan maka Untuk mixer ini Sudah bisa dijadikan soundcard Kemudian ada USB to mix Nah ini Kalau misalkan Teman-teman muter lagu Dari USB Bisa kirim sinyal Ke mixnya ini LRT mix Dan sebelah sini Ada Tombol USB to G1 G2 Nah fungsinya Buat Lagu yang ada Di flash disk Atau USB ini Bisa kirim sinyal Ke grup 1 dan 2 Sini ya Sudah disediain Selektornya sendiri Kemudian ada Edit A dan Edit B Fungsinya buat Parameter buat Efeknya aja Ya sama kayak Alisis ya Dan yang terakhir Tombol-tombol Seperti bank Store Play post Next Dan lain-lain Teman-teman bisa tekan Disini ya Kalau mau hidupin Bluetooth Teman-teman tinggal tekan Tombol sekali Mode nya Nanti akan keluar BT Kita tes Suara musiknya Kita ambil dari Mix out Atau main out nya Ya Baiklah Kita tes Suara mic nya dulu Saya masuk ke nomor 5 Kemudian untuk Equalizer nya Kita atur ke flat Semua ya Atur flat dulu Semua Ini AUX 1 2, 3, 4 Kalau memang Tidak dipakai Teman-teman Tidak usah Nyalakan ya Efek juga Nanti aja Pen kita Arahkan ke Flat Atau tengah Karena ini pen Menentukan speaker kiri Dan speaker kanan ya Dan sekarang Kita nyalakan Feader Di L dan R Di sebelah sini Sejajar Kemudian nomor 5 Kita naikin juga Sampai ke 0 Terserah teman-teman Nah ini Suara ada Cuman masih kecil Nah sekarang kita naikin Sorry Teman-teman harus tekan Mix Mix ini Buat kirim signal Ke mix nya ini juga Atau main out ya Baru kita nyalakan 1, 2, 3 Nah ini suara masih kecil Teman-teman tinggal buka Gant nya aja ya Menyesuaikan Lokasinya Teman-teman Nah suaranya ini Dari XR7 Seperti ini Kalau saya bilang Ini bass nya terlalu full 1, 2, 3 3, 2, 1 2, 3, 1 Ya Kalau kurang lantang Naikin gain nya juga Boleh 1, 2, 3 1, 2, 3 Dis, dis, dis 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 Dan ini Suara yang dihasilkan Tanpa menggunakan efek Sekarang kita nyalakan Efeknya Efek teman-teman Pakai aja Kalau saya Standarnya 22 Ada cis nya ya Cis Sebelah sini Oke Kita naikin Feather Dan jangan lupa Tekan mix nya juga Buat kirim sinyal Ke mix Oke Efek teman-teman Buka juga Sebelah sini Efek Kemudian mix nya Efek juga tertekan Kemudian kita tes Nah untuk parameternya Teman-teman jangan lupa Buka Parameter di sebelah sini Dis Kita mainkan di nomor 22 Parameternya C Biar ada cis nya ya Nah crispy kali C C Low Dis Suara Menggunakan efek Seperti ini C Low Dis 1, 2 Sekarang kita tes Suara musiknya Nah nama bluetooth nya Mix MP3 BT Kalau sudah terkonek BT nya tidak Kedip-kedip ya Ini karena di display aja Seperti ini Kelihatan ini Kedip-kedip Nah kalau sudah connect Ada lambang bluetooth juga Atau post nya Juga sudah terkonek ya Baik sekarang kita Nyalakan suaranya Kita tes Dari Wahidun Teman-teman bisa Tes suara sound nya Dari Wahidun Mantep suaranya Ya Oke Untuk Volume bluetooth Maupun USB Atau sound card Ya teman-teman harus Tekan USB to mix Ya Kalau misalkan Mau kirim signal Ke main out Atau mix nya ini Dan volumenya Di sebelah sini ya Bukan di fader ya Oke kita nyalakan Di sebelah sini Bagus Bagus Tes Suara Oke sekarang Kita nyalakan Oke mantep suaranya Di coba Di satu Cik lau satu Kita mainkan di Kita mainkan di Ini Efek bass nya Cui Di suara mic ya Cui Lau Twist Ini ganda saya kecilin Jadi suara seperti Cui Lau Twist Salute Hello Nah untuk mixer Dengan tipe Premier 8 Ini 8 channel Dibanderol Dengan harga 3 juta 200 ribu Teman-teman Yang berminat Silahkan Link nya Akan saya Campurkan di Shopee Dan Tokopedia Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Komen di bawah Tetap subscribe Di channel Kuhendra Buat Menurut saya Memberikan konten Yang lebih Baru lagi Dan lebih Bermanfaat Akhirnya Saya Kuhendra Thanks For Watching Wah Ini saya Ngomong di Presenter Ya Thank you Bermanfaat Terima kasih.